Saya membacakan nota pembelaan saya yang saya tulis di rutan Bar Eskrim. Dan saya beri judul, Apakah Harga Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara? Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, Yang Terhormat Jaksa Penuntun Umum, Tim Penasehat Hukum, dan Para Hadirin Yang Saya Hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada saat ini saya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya persidangan ini dalam keadaan baik dan sehat. Perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pembelaan pribadi saya selaku terdakwa dalam perkara yang telah disedangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, Yang Terhormat Jaksa Penuntun Umum, Tim Penasehat Hukum, dan Para Hadirin Yang Saya Hormati. Sebagai penutup, saya memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, Sudilah kiranya menerima pembelaan saya ini. Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran? Saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepada Tuhan, kejujuran adalah segala-galanya dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Bahwa sekalipun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan ternyata berpendapat lain, maka saya hanya dapat memohon kiranya memberikan putusan terhadap diri saya yang seadil-adilnya. Kalaulah karena pengabdian saya sebagai seorang ajudan, menjadikan saya seorang terdakwa, kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan Majelis Hakim. Selebihnya, saya hanya dapat berserah kepada kehendak Tuhan. Saya tidak pernah menduga, apalagi mengharapkan peristiwa yang sekarang menimpa diri saya. Di masa awal-awal pengabdian saya atas kecintaan saya terhadap negara dan kesetiaan kepada Polri, khususnya Kurs Primob, saya diperilih menjadi ajudan yang di mana tugas saya menjaga dan mengawal atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jeneral berpangkat bintang dua yang sangat saya percaya dan saya hormati. di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat berada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya ternyata saya diperalat saya dibohongi dan disiasiakan bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai malahan saya dimusuhi begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya namun saya berusaha tegar selamat menikmati